Hai everyone, pada subtopik kali ini saya akan membahas tentang rangkaian R, L, dan C yang dipasang seri dalam rangkaian arus bolak-balik. Dalam hal ini, R, L, dan C itu mewakili resistor, induktor, dan kapasitor. Rangkaian arus listrik bolak-balik yang memiliki hambatan murni R, dipasang seri dengan induktor L, serta dipasang seri juga dengan kapasitor C, dapat digunakan untuk memperbesar daya listrik yang terbatas. Arus maksimum di dalam rangkaian memiliki nilai dan fase yang sama pada setiap komponennya. Lebih jelasnya, untuk rangkaian R, L, C yang dipasang seri, dapat dilihat pada gambar. Jadi, di dalam rangkaian ini mengalir arus sebesar I sama dengan I, M sin omega T, I, M itu adalah arus maksimumnya, dengan besar tegangannya adalah V. Jika kita tetapkan persamaan arus dalam rangkaian itu sebesar I sama dengan I, M sin omega T, berarti arus maksimum dikalikan dengan sin omega T. Omega T itu adalah beda fase dari sudut yang terbentuk antara tegangan dan arusnya. Kemudian, persamaan setiap tegangannya untuk induktor, kapasitor, dan resistornya dapat kita perhatikan diagram fasor berikut. Diagram ini menunjukkan arah dari tegangannya, baik itu tegangan untuk resistornya, kapasitor, dan juga induktor. Dan persamaan-persamaan itu adalah seperti berikut. Untuk resist Vr-nya, yaitu VRM, VR maksimumnya dikalikan dengan sin omega T. Memiliki fase yang sama dengan arus I. Kalau kita lihat, dia fasenya sama, searah. Untuk VR dan I, I itu adalah arus listriknya. Untuk Vr-nya, sama dengan Vr-nya, berarti tegangan Vr maksimumnya dikalikan dengan sin omega T plus pi per 2 radian. Berarti, Vr mendahului fase I atau arus itu sebesar pi per 2 radian atau 90 derajat. Untuk Vr-nya, yaitu ini, jadi besar Vc itu sama dengan Vc maksimum, dikalikan dengan sin omega T minus pi per 2. Artinya, Vc itu atau tegangan di kapasitornya itu, tertinggal fase I sebesar pi per 2 radian. Jadi, dia tertinggal dari I itu sebesar pi per 2 radian atau 90 derajat. Nah, jika kita perhatikan tadi rangkaian seri R, L, dan C-nya, setiap komponen masing-masing memiliki tegangan Vr, Vl, dan Vc. Dan secara fasor, tegangan-tegangan ini dapat dijumlahkan seperti berikut. Jadi, besar tegangan di dalam rangkaian itu sama dengan Vr-nya ditambah Vl ditambah dengan Vc. Oke, oleh karena Vr, Vl, dan Vc ini saling tegak lurus, kalau kita lihat gambar itu saling tegak lurus, maka harga V dapat ditentukan dengan cara perhitungan faktor, yaitu seperti persamaan berikut. Besarnya V itu sama dengan akar dari Vr kuadrat ditambah Vl dikurangi Vc kuadrat. Kemudian, untuk hambatan total pada rangkaian seri R, L, dan C, yang disebut dengan impedansi rangkaian atau simbolnya adalah Z, dapat dihitung berdasarkan persamaan ini juga. Jadi, V tadi kan sama dengan Vr ditambah Vl ditambah Vc, di mana besar tegangan itu sama dengan arusnya dikalikan dengan impedansi pada rangkaian atau Z. Nah, dan dapat dijabarkan seperti persamaan berikut. Dari sini, persamaan ini dapat disederhanakan kembali menjadi persamaan ini. Kemudian diketahui bahwa besarnya besar dari XL, yaitu reaktansi induktif, dan Xc, yaitu reaktansi kapasitifnya adalah ini. Untuk XL itu sama dengan omega L, berarti frekuensi sudutnya dikalikan dengan L induktansi dirinya. Kemudian untuk Xc itu sama dengan 1 per omega C, di mana C itu adalah kapasitas kapasitornya. Sehingga dari persamaan ini dapat diubah bentuk ke dalam persamaan ini. Sehingga persamaan ini dapat disederhanakan lagi untuk menentukan besar dari tegangan listrik yang ada di dalam rangkaian. Jadi, dari V sama dengan arus dikalikan impedansinya, kita sudah mendapatkan besar Znya. Kita masukkan ke persamaan ini, sehingga kita akan mendapatkan besar dari tegangan maksimum. Maksudnya adalah tegangan listrik yang ada di dalam rangkaian RLC yang dipasang seri. Di sini arus maksimum yang mengalir di setiap komponen itu besarnya sama. Hubungan antara tegangan maksimum dan arus maksimum ini memenuhi persamaan V sama dengan I dikali Z. Jadi, kita sudah mendapatkan besar Znya, kita masukkan ke persamaan ini. Sehingga kita mendapatkan persamaan yang lebih sederhana, yaitu ini besarnya tegangan maksimumnya itu sama dengan arusnya dikalikan dengan akar dari R itu adalah hambatannya. Kemudian XL adalah reaktansi induktif dan Xc adalah reaktansi kapasitif. Di mana besar LXL-Xc itu disebut dengan reaktansi totalnya. Nah, untuk menentukan B besar dari beda fase antara tegangan dan kuat arus itu memenuhi persamaan berikut. Berarti beda fase antara tegangan dan kuat arus itu adalah tangan C dan besar dari tangan C itu adalah tegangan induktifnya dikurangi dengan tegangan kapasitor dibagi dengan tegangan pada resistornya. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Sehingga kita bisa memperoleh persamaan tegangan listrik yang ada di dalam rangkaian adalah V sama dengan VAB. VAB berarti menunjukkan besarnya potensial diantara ujung-ujung A dan B-nya itu sama dengan V maksimum sin omega T plus C. C itu adalah menunjukkan si beda fase-nya. Oke, sekian untuk subtopik kali ini. Sampai jumpa di subtopik selanjutnya. Terima kasih.